Atletico Madrid dikenal sebagai tim dengan lini pertahanan terbaik di Ciantero Eropa, namun musim ini performa mereka mencetak gol yang menginspirasi kesuksesan di awal musim ini. Dalam 10 pertandingan La Liga, Atletico hanya kebobolan 8 gol yang merupakan rekor terbaik, kedua di La Liga, sedangkan di Eropa mereka kebobolan 5 gol dalam 3 pertandingan. Secara keseluruhan musim ini, artinya mereka rata-rata kebobolan 1 gol per pertandingan. Performa lini serang Atletico yang luar biasa, dalam 13 pertandingan musim ini, Atletico telah menyarankan 29 gol. Dalam 29 gol tersebut, Alvaro Morata dan Antoine Griezmann telah mengkonversi 17 gol, artinya 58,7 persen dari keseluruhan. Jumlah tersebut menjadikan mereka duet paling menakutkan di Eropa. Simeone pastinya bangga dengan anak asuhnya yang berhasil, mengoleksi 24 gol dan 9 asis di semua kompetisi. Julian Alvarez dan Erling Haaland ditampilkan bersama-sama oleh Pep Guardiola sedari awal musim ini. Namun cedera parah yang diderita Kevin De Bruyne hingga membuatnya harus absen lama menjadi berkah tersendiri buat Alvarez. Ia terus rutin dimainkan sebagai starter dan telah tampil dalam 16 pertandingan City di semua kompetisi musim ini. Hasilnya pun terbukti ampuh. Diturunkan di waktu bersamaan dengan Haaland, Alvarez bermain padu dalam urusan mencetak gol maupun mengkreasikan asis. Ia sudah mencetak 7 gol dan 5 asis, yang dua di antaranya ia berikan pada Haaland. Sementara Haaland tercatat sudah memberikan 3 asis pada Alvarez dan total menyumbangkan 13 gol dari 15 penampilan di semua ajang musim ini. Kolaborasi keduanya pool kini patut diwaspadai. Anak buah Pep ini berhasil mengoleksi 24 gol dan 9 asis. Bayern München mendatangkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas kemarin. Harga yang harus dibayarkan mahal yaitu sebesar 100 juta guru. Meski mahal, harga tersebut tergolong masuk akal mengingat, kualitas Harry Kane sudah terjamil. Di liga sebesar Liga Igries. Benar saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencatatkan banyak skor, di mana Harry Kane sudah mencetak 8 gol dan 4 asis hanya dari 7 laganya. Bersama Harry Kane, Sanye menjelma menjadi pemain yang hidup kembali di musim ini. Dari 7 laga, Sanye sudah mencetak 6 gol duit maut mereka mirip seperti Tachibana bersaudara di komik Kapten Tsubasa. Kini mereka menjadi duit tergacor di Eropa, dengan mengoleksi 31 gol dan 14 asis di semua kompetisi.